Intro Yang pertama, ini yang lebih lama tentang peraturan pengeras suara penjelasannya seperti apa karena banyak juga orang yang sudah mengesahui peraturan itu, saya cakap lebih banyak informasi yang kurang jelas apalagi ada pertolongan video yang menyebutkan tentang peraturan penjelasan tentang peraturan penjelasan salam utallahu wabarakatuh selanjutnya yang pertama tentang toa tanang azan ya, toa bapak ibu sekalian perlu diketahui sebenarnya tentang azan dan toa ini bukan hanya di Indonesia 40 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu, itu negara Arab jazirah Arab juga rame, di Mesir sama dan ini pro dan kontra diantara para alih ulama para alih ulama bukan hanya yang cere-cere tetapi yang sudah grand, grand al-ashar gitu syekh mutawali asyarawi gitu wah syekh mutawali asyarawi ini termasuk salah satunya orang yang memang mutawasib gitu ya wasatan toa tetap dipakai tetapi mempunyai apa mempunyai suara yang memang harus diatur gitu kan ini gunanya untuk syekh 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 karena memang ini Mesir kan jaraknya kan dekat-dekat betul dan bukan hanya Mesir dan di Saudi pun sama di Saudi sekarang sudah diatur ukuran ukuran suara toa volumenya itu diatur jadi tentang pengaturan 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 volume toa tersebut itu sudah dilakukan oleh negara-negara Arab sebenarnya terlebih dahulu oleh karenanya Indonesia ini pun pemerintah Indonesia pun ada kebijakan seperti hanya saja memang karena kenapa kita kan saling sahut menyambut kan gitu oleh karenanya Masjid Al-Hidayah ini khususnya mohon maaf minta Bapak Rasid supaya kita ada suara dalam ada suara luar kita ini ada Masjid Al-Bahari ada Al- apa itu yang Al-Amin kemudian Al-Hidayah ada Munawaroh ada Taufik ada Matullah Andor ada Al-Fatah dekat-dekat ini kalau memang saling apa kan gitu ya sedangkan mereka lagi sholat saling mengganggu akhirnya itu kurang bagus sedangkan kita masuk kita kan untuk saling merang jangan menunjukkan perbedaan yang terlalu dalam oleh karena itu saya sarankan sekali kan gitu dari awal kalau Marushid teman-teman kalau memang selagi sholat kita pakai suara dalam aja karena upaya memang suara Al-Hidayah ini lebih dominan dibandingkan dengan yang lain ada pun ternyata ada masjid yang lain atau ada musulah yang lain menggunakan itu ketika sholatnya silahkan tapi tolong karena semua orang punya aktif aktivitas apalagi aktivitas yang sama sesama sholat sesama sholat sedangkan polumen dia lebih tinggi siar itu bagus siar itu wajib tetapi jangan sampai siar itu karena caranya yang salah akhirnya mendolimi yang lain satu nah ada pun diantara menangkan itu menyampaikan seperti itu betul memang ada 100 meter begini-begini hanya saja yang sangat disayangkan mengkiaskan mengkiaskan dengan binatang yang memang dianggap sebagai binatang najis menurut madhab syafi'i walaupun madhab baliki itu gak najis gitu tapi umumnya kita di Indonesia itu adalah binatang yang najis najis yang memang besar walaupun secara husnud dan beliau mungkin gak ada maksud untuk mengkiaskan itu hanya saja pemilihan kata pemilihan kiasan yang memang keliru yang kurang nijak ini makanya orang nah ini bisa kenapa bisa terjadi seperti itu karena kebiasaan orang itu gimana kebiasaan orang itu gimana ngebanding-bandinginnya itu gimana ya semuanya berkaca diri termasuknya beliau harus berkaca diri dan belajar lagi gak ada waktu orang selesai belajar walaupun beliau menang belajar lagi tawaduk lagi jadi orang itu bahasanya kan begitu belajar lagi semua gak ada walaupun dia udah dikiyai super usia 80 90 tahun tetep kemotolahan belajar lagi kalaupun salah ya harus pasang badan saya salah gitu gitu kira-kira ya jadi kalau tentang volume itu memang sudah diatur di jazirah sendiri dia selamat menikmati